Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Apa kabarnya Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Dan selalu diberikan kesehatan ya teman-teman Oke teman-teman seperti judulnya Hari ini aku mau food preparation Ya karena aku sebenarnya udah lumayan lama banget kayaknya ya Nggak bikin video food preparation Kalau setiap abis belanja mingguan itu tuh aku langsung Masuk-masukin aja ke dalam food container gitu Langsung aku masukin ke dalam kulkas Jadi nggak sempat aku bikin videonya Nah kali ini aku bikin video untuk food preparation Untuk mengobati rasa kangen aku membuat video food preparation Ya ini kebetulan aku abis belanja mingguan Sebenernya bisa dibilang nggak belanja mingguan juga sih ya teman-teman Jadi kemarin tuh sabtu minggu aku nggak sempat untuk belanja mingguan Terus ini karena pulang sekolah Pulang antrenan aku sekolah Terus yaudahlah aku mampir aja ke pasar Dan ini aku belanja seadanya di pasar Karena memang pada saat itu udah lumayan siang Jadi pasar juga udah lumayan banyak yang tutup gitu ya teman-teman Karena disini tuh pasarnya dimulai dari malam Terus pagi sekitar jam 8 jam 9 tuh udah mulai tutup Nah ini kebetulan alhamdulillah kemarin tuh masih ada yang dagang tempe Walaupun ini sebenernya aku beli yang nggak dilangganan ya Jadi ini kemarin beli tempe itu dapet 3 itu harganya 10 ribu Lumayan lebih murah karena mungkin agak siang ya teman-teman Nah ini wah ini lagi jadi primadona ya teman-teman Ini adalah bawang merah Bawang merah itu biasanya tuh harganya 25 ribu 1 kilo 30 ribu 1 kilo Ini kemarin 60 ribu 1 kilo Makanya aku beli itu cuma setengah kilo aja teman-teman Dan cabai rawit insyaallah Cabai rawit disini harganya 100 ribu teman-teman 1 kilo Nah kalau di tempat teman-teman cabai rawit berapa nih 1 kilo Teman-teman boleh ya sharing-sharing di kolom komentar Nah ini kemarin aku cabai rawitnya belinya cuma 1.4 kilo aja Kata emangnya biasanya nggak boleh ya Kalau harganya murah nggak boleh 1.4 kilo Cuma karena ini harganya mahal yaudahlah beli aja Daripada nggak ada yang beli ya Aduh mohon maaf ya teman-teman Kalau ada suara-suara berisik Karena ini aku lagi recording tuh Di depan lagi ada anak-anak main gitu ya teman-teman Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara berisik Oke ini aku lanjut Ini aku masukin tahu dulu ya teman-teman Jadi tahu itu sebelum aku masukin ke dalam wadahnya Ini aku cuci dulu tahunya Nah nanti setelah udah penuh Nanti akan aku kasih air Airnya tuh air mineral ya teman-teman Artinya air mateng Jangan air dari keran atau apa Karena aku pribadi disini nggak pakai air keran untuk makan atau minum gitu ya teman-teman Jadi kayaknya rasa-rasanya walaupun dia cuma buat ngerendam makanan Aku nggak akan tega ya teman-teman Nah disini aku pakai air mineral Dan ini disini tuh harus sampai kerendam ya teman-teman Biar dia nggak cepat jamuran gitu Dan ini harus setiap dua hari sekali harus diganti airnya Nah kalau harga tahu disini masih normal Satu bungkus itu Rp4.000 isinya 10 biji ya teman-teman Dan disini aku beli dua jenis Nah aku belinya tuh tahu kayak tadi ya untuk dimasak Nah kalau ini kayak tahu kopong itu loh dalamnya Aku rencananya sih ini nggak aku masukin ke food container Karena mau aku langsung bikin tahu isi gitu ya teman-teman Ya next ini tadi setelah aku udah masuk-masukin tahu Ini sekarang aku mau masuk-masukin ikan ke dalam food container Jadi disini aku beli dua jenis ikan ya teman-teman Ini nggak tahu nama ikannya apa ya Kalau di tempat teman-teman ini namanya ikan apa ya teman-teman Boleh ya kalau teman-teman tahu tulis-tulis di kolom komentar Ini aku beli ikan itu tuh sama Ini aku lagi masukin ikan tongkol ya teman-teman Jadi disini tuh ikan tongkolnya udah dipotong-potong gitu Ini kemarin aku beli Rp20.000 Alhamdulillah bisa untuk dua kali masak kayaknya ya teman-teman ini Kayaknya kalau setiap aku belanja sayuran Ikan tongkol tuh kayak nggak pernah keskip gitu ya teman-teman Karena anak aku sama suami aku suka Dan mereka itu cuma suka ikan tongkol aja Lainnya mereka nggak suka Yang tadi ikan yang tadi aku tanyain ke teman-teman itu Itu yang makan cuma aku Nah kalau yang tongkol ini dimakan sama anak aku sama suami aku itu Mereka suka banget Mungkin karena durinya udah nggak ada ya teman-teman Jadinya mereka suka Tapi kalau untuk ikan yang lain mereka memang nggak begitu suka ya teman-teman Ya selanjutnya ini aku mau ngurusin cabai Tadi karena aku pulang dari pasar itu Semua belanjaan aku aku langsung masukin ke kulkas Karena anak aku ngantuk pengen tidur Jadi disini tuh posisi aku food preparation ini Posisinya udah sore ya teman-teman Jadi kayak cabai-cabainya kayak gini Terus juga tadi bawangnya tuh posisinya tuh basah Karena dia masuk ke kulkas nah ini makanya tadi aku kasih tisu ya biar kering Nah setelah itu setelah udah kering Aku masukin ke dalam wadahnya Terus aku kasih bawang deh atasnya gitu ya teman-teman Biar awet bisa sebulan Tapi kayaknya kalau cuma segini kayaknya nggak nyampe sebulan ya Selanjutnya ini adalah bawang putih Jadi ini aku beli bawang putih tadi beli nggak nyampe sekilo sih Kalau bawang putih disini harganya nggak begitu mahal ya teman-teman Kalau di tempat teman-teman bawang putih harganya berapa sih teman-teman Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar Ya Alhamdulillah ini aku udah selesai Masuk-masukin bahan-bahan masakan ke dalam food container Selanjutnya ini aku masukin ke dalam kulkas Oh ya teman-teman ini tuh tadi belanjaan aku nggak semua Aku masukin ke dalam food container ya teman-teman Kayak beli tepung, aku beli kecap juga Itu aku nggak masukin ke video Karena langsung aku masukin ke lemari Nggak aku masuk-masukin ke food container Jadi yang aku masukin ke food container adalah Sayuran atau bahan masakan yang mau dimasukin ke dalam kulkas aja Ya Alhamdulillah ini tadi aku food preparationnya udah selesai Selanjutnya ini aku lagi mau ngupas bawang Seperti yang tadi aku omongin Aku mau bikin tahu isi Terus juga ini aku juga mau bikin nasi liwet Karena memang kebetulan nasinya habis Nasi liwet aja ya teman-teman Nggak sama teman-temannya Karena biasanya aku tuh kalau bikin nasi liwet lengkap Itu biasanya ada ayam goreng Atau ada ikan asin goreng Terus jengkolo goreng Terus tempe goreng Sayur asem gitu Nggak ini aku cuma bikin nasi liwet aja ya teman-teman Jadi nggak yang lain-lainnya Nah ini aku lagi mau ngupas-ngupas bawangnya dulu Nah sebenarnya aku tuh kalau bawang biasanya udah aku kupas Biasanya sih itu suami aku ya Jadi setiap pagi itu Beliau ngupasin bawang sebelum masuk kantor Ngupasin bawang terus dimasukin ke food container Cuma ini kebetulan stoknya lagi habis Jadi ini aku kupas aja Untuk yang aku masak aja Jujur ya teman-teman Aku itu penggila bawang Baik bawang merah maupun bawang putih Jadi kalau masak itu harus banyak banget bawangnya Tapi karena sekarang terkendala Harga bawang lagi mahal Makanya ya udahlah ya Nggak usah banyak-banyak masaknya Kalau teman-teman disini gimana nih Tim suka bawang atau enggak Teman-teman boleh ya Tulis-tulis di kolom komentar Ya ini selanjutnya Aku lagi mau Manasin air Karena nanti Mau untuk ngerebus mie Nah jadi nanti tahu isinya itu Isinya mie ya teman-teman Bukan sayuran Biasanya kan sayuran ya Kalau aku pribadi nggak begitu suka Yang isinya sayuran Kalau aku pribadi lebih suka Yang isinya bihun gitu ya teman-teman Nah sambil aku lagi ngerebus airnya Ini disini aku mau Masak nasi liwatnya Oh iya untuk masak nasi liwatnya Aku bumbu-bumbunya Nggak aku goreng Jadi langsung aku Cemplung-cemplungin aja Kedalam teflonnya ini Nantinya langsung dimasak ke Rice cooker ya teman-teman Nah kalau sebenarnya lebih enak tuh Kalau digoreng dulu ya teman-teman Cuma karena nggak tahu Akhir-akhir ini Kita lagi agak mengurangin minyak gitu ya Pengennya sih bisa mengurangin minyak banyak ya Tapi ya sebisa mungkin lah Kalau nasi liwat tanpa minyak aja udah enak Kenapa harus digoreng Tapi kalau teman-teman suka versi yang goreng Teman-teman boleh kok digoreng dulu Oh iya ini yang aku bilangin Nasi liwat versi Sunda ya teman-teman Bukan versi Jawa Karena kayaknya beda ya Nasi liwat Jawa sama nasi liwat Sunda itu Nah kalau teman-teman disini Tahu nggak nasi liwat Jawa seperti apa Nasi liwat Sunda seperti apa Nanti teman-teman boleh ya Tulis-tulis di kolom komentar Oh iya kalau teman-teman disini Mau request next video aku bahas apa Atau bikin video apa Teman-teman boleh ya Tulis-tulis di kolom komentar Atau teman-teman boleh DM di Instagram aku Oke Masya Allah ini udah mendidih Jadi waktunya aku masukin bihunnya Jadi biar cepet matang Karena udah nggak sabar nih Aku mau bikin tahu isinya Kayaknya udah lemah banget Aku tuh nggak bikin tahu isi ya teman-teman Oke selanjutnya ini aku mau menghaluskan bumbunya Untuk bumbunya itu cuma bawang merah Bawang putih sama kemiri aja ya teman-teman Dan disini aku halusin pakai cupar Karena aku nggak begitu suka yang terlalu halus Jadi aku halusnya pakai cupar aja Dan ini selanjutnya Mie-nya udah matang ya teman-teman Jadinya aku tirisin dulu Sebelum aku tumis pakai bumbu tadi Nah jadi sebenarnya ini tuh Mie isian tahunya Jadi harus kita tumis dulu Sampai matang Jadi nanti ketika dimasukin ke tahu Terus bisa dimasukin ke kulkas itu Nggak sampai bau ya teman-teman Aduh tapi disini aku mau maaf-maaf ya Ke teman-teman Karena ternyata tahunya tadi Setelah aku cek Dalamnya udah jelek banget Dan udah nggak bisa dipakai untuk tahu isi So bihun yang aku masak ini Aku pakai untuk makan malam aja Next insyaallah Aku akan bikinkan video Pembuatan tahu isi Dengan bihun ya Mohon maaf sekali lagi ya teman-teman Oke teman-teman Untuk video aku hari ini Aku cukupkan sampai disini Mohon maaf Videonya nggak sampai selesai Bikin tahunya nih ya Dan semoga video aku hari ini Bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye semuanya